Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, memberi tanggapan terkait gaduhnya pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai menghina Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Prabowo menilai, Roky Gerung telah mengambil sikap yang degabah. Sebagai seorang intelektual, menurut Prabowo, pernyataan Roky ke Jokowi adalah suatu tindakan yang keliru. Prabowo mengatakan, seorang akademisi seharusnya dapat memilah kata yang etis untuk mengkritik seseorang. Saya kira itu keliru ya. Menurut saya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya, ujar Prabowo, selasa 8 Agustus 2023. Roky Gerung, saya kira juga sebagai akademisi, ahli filsafat seharusnya tidak seperti itu. Saya kira itu gegabah, lanjutnya. Prabowo menuturkan, selama menjadi menteri, ia telah menjadi saksi bagaimana Presiden Jokowi bekerja. Ia menilai, selama ini, Presiden Jokowi selalu bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, kata Prabowo. Sebelumnya, Roky Gerung mengkritik sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun, kritikan Roky Gerung itu menuai banyak kontra karena dinilai menggunakan kata tak etis. Buntut pernyataannya tersebut, Roky Gerung kini dilaporkan oleh sejumlah pihak Kepolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Ia dilaporkan atas dugaan penghinaan kepada seorang Presiden hingga menyebarkan berita bohong atau hoaks. Kini, total ada 20 laporan polisi yang sudah diterima dan diselidiki oleh penyidik Bareskrim Polri. Sampai saat ini ada 20 laporan polisi yang ada di Bareskrim dan Polda jajaran. Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan, kata Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro, selasa 8 Agustus 2023. Juhandani merinci, 20 laporan tersebut yakni 2 laporan dari Bareskrim Polri, 3 laporan dari Polda Metro Jaya, 3 laporan dari Sumatera Utara. Kemudian, 7 laporan dari Kalimantan Timur, 3 laporan dari Kalimantan Tengah, dan 2 laporan dari D.I.O. Kiyakarta. Juhandani menyebut, semua laporan diambil alih oleh Bareskrim Polri karena pokok perkara yang sama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!